Mungkin mama lagi ngobrol-ngobrol? Nyasar. Jujulnya saya nyasar pulang habis makan nyasa. Karena gak ada aku? Karena anak-anak ninggalin orang tua. Napsi-napsi. Gak gitu, mama ninggalin gitu. Aku mau duduk bareng mama cuma tiga orang. Gara-gara makanan kita kacau. Restorannya sepukup. Jadi akhirnya pencar. Kurangnya. Kurangnya anak-anak mencari orang tua. Gak gitu. Jadi akhirnya. Nyasar. Nyasar udah paham nih sekarang. Tapi semua jalan mirip. Tulisan kita gak paham. Sama-sama. Kalau di Saudi kan kita masih ngerti-ngerti nih. Ini kita gak ngerti tulisannya. Mirip-mirip semua. Gang-gangnya mirip. Orangnya pun mirip-mirip. Kita nanya gak ada yang tau. Nanya hotel nambah rental gak ada yang tau. Sampai give up juga. Akhirnya naik telepon. Gak ada. Terus mau turis semua disini. Akhirnya telepon tanya. Mama gak usah kita jawab dia gak tau. Dia dekatnya kita. Dia bilang kita jauh. Dia jauh restoran dia. Ternyata. Pas dia kirim lokasi. Cuma lima menit. Justru lokasi dia lebih dekat. Kita ke hotel. Karena kita nyasarin dari sana nyebrang. Tapi tau-tau aja. Kita dapet lah tuh restoran tuna. Kok bisa? Abis makan padahal. Apa artinya gak boleh lihat ikan tuna. Masuklah. Kata dia boleh gak tiga orang. Masih boleh. Tapi luar biasa dituris disini. Luar biasa. Selain turis. Tapi penduduk Jepang itu memang konsumtif. Mereka betul-betul menikmati uang gaji mereka untuk makan. Jadi berapa pun mahannya dia bayar. Dan restoran tentu orang mereka juga ujung-ujungnya. Bukan turis. Lebih banyak orang mereka. Mereka. Jadi orang-orang Jepang itu menikmati banget. Restoran-restoran. Karena gak ada restoran yang bangkut. Semua restoran sukses semua. Oke guys. Sampai sampai di hotel. Namba Oriental Hotel. Wow. Akhirnya kita sampai juga di Hotel Fisa. Sekarang, saya mwerung-mwerung. Dia yang orang-orang, saya mwerung-mwerung. Saya mwerung-mwerung. Dan saya ndak lagi. Nanti aja seorang yang sama. Jepang, yang kalian mwidup-mwerung. Dan saya keren. Terima kasih banget. Suka. Mau merah Sipang, enak-enak lu makan-enak. Murah-murah. Namanya. Namanya. Mereka. Masanya 100 ribu, 200 ribu. Jepang, kita kencang di Amerika. Oh itu parah. iya besok yang lo mau cobain banget disini apa? luar negeri naman doang, beneran demi aku kan nyaman suka sekolah udah ketsaya apa? ini aku suka rambut cuman rasanya sama, sama banget ya? enggak demi yang di Jepang sama yang di Jakarta? sekarang mau beli apa nih? itu mau beli tart eh tart padahal ini aku udah pengen muntah ke penyakit gila belum ada 10 menit makan ramen kita gua gak, gua gak bisa ya makan ini gua pengen makan dessert kuliner Jepang sebenernya enak yang kakak bikin di Jakarta asal siap lu pernah buat? asal siap bedo lu pernah buat gini ya? beda kan? beda tipe kan enggak? apa sama? sama sama apa? tapi beda tipe? sama sama lanjut gak? lanjut gak? lanjut gak? gua kalo udah sama di Jepang tuh yang enak tuh cuman 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 gini aneh dan lu rela antri ya? kalo gua dimana antri udah ya antri nih gue sulap belakang dengan buami gue buami gue ngeliat panjang dikit gak? tapi tinggal makan dulu ya yang penting makan enak antri kini nih liat antriannya tadi gua di ujung mana? ada mie si cheese ini dan oreo liat liat gue jabani yang penting enak ya ngantri gua pernah dikandimu di Australia gua ngantri Kroisang katanya Kroisang terkenak gua sejam ngantri Kroisang gua inget tuh ga tau nyanyampe hotel Kroisang di Cacimaki sama Mama semuanya Ini tokoyaki Apa aneh? Apa aneh kalau disangke begini enakan perasaan kita? Beda ante Tapi kayaknya kalau Jepang, kalau udah buat dessert Kayaknya pasti enak Nanti kita coba lagi Itu kayak koin Ya kalau kita coba lagi Aku tidak bisa Aku tidak Aku hanya Aku tidak Aku hanya Aku hanya Aku tidak Aku hanya Aku hanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati